Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Diremehkan saat bertanya tentang mobil Satu jam kemudian kakek ini lakukan hal tak terduka Sahabat sejuta kisah Alkisah suatu ketika seorang kakek datang ke sebuah showroom mobil Mercedes-Benz Namun, kedatangannya justru diabaikan oleh salah satu sales pria di showroom tersebut Dan sales itu malah lebih memilih menyambut kedatangan Dua orang wanita di belakang kakek ini Melihat kondisi yang seperti itu Kakek ini pun memanggil sales pria itu dan berkata Aku duluan loh yang datang daripada mereka Sales itu pun menjawab Iya, kakek lihat-lihat aja dulu Kakek ini pun kembali berkata Tapi, aku mau tanya-tanya soal mobil ini Dengan wajah kakek, sales ini berkata Mobil ini Menurutku mobil ini kemahalan kalau dibeli buat anak kakek Kalau buat kakek mah, mobil ini gak cocok Setelah berkata seperti itu Seorang sales lain datang menghampiri mereka Dan berkata biarkan dirinya yang melayani kakek Kakek pun bertanya Apakah boleh ia mencoba mengendarai mobil itu Sales ini pun berkata Boleh dan gratis Setelah kakek mencoba mengendarai mobil ini Ia lalu mengobrol sejenal dengan sales pria ini Di dalam mobil Sales ini dengan semangat menjelaskan kelebihan dari mobil Yang dikendarai sang kakek Setelah itu Ia mengajak kakek makan siang bersama di kantin mereka Saat sedang makan Sales yang tadi mengabekan kakek ini berkata Ngapain ya mereka berdua Emangnya dikira soru mobil ini tempat pengungsian apa Tak lama kemudian Manager dari soru mobil ini datang Dan menyuruh sales yang makan bersama kakek itu Untuk cepat membawa kakeknya pergi Selesai makan Kakek kembali melihat mobil Entah apa yang dikatangannya pada sales Namun sales ini langsung berlari menghampiri manajernya Dan berkata Dia mau lima buah Manager yang kebingungan bertanya Lima buah apa? Sales itu pun berkata Kakek itu mau beli lima mobil Shock aku masih gak percaya Akhirnya berkat pembelian lima buah mobil dari kakek Membuat sales pria ini diangkat menjadi sales terbaik Menggantikan posisi sales yang sebelumnya mengabaikan kakek tadi Sahabat Belajarlah menghargai dan jangan hanya menilai orang lain dari penampilannya Apalagi sampai memandang rendah Sebab kita tidak tahu apa latar belakang mereka Oleh sebab itu Belajarlah untuk menghormati Semoga bermanfaat Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!